Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya, AMG. TWS Earphone Gaming No Delay ini sangat di charge bagi mereka yang senang bermain game sambil mendengarkan headset khususnya tanpa kabel ya yang jadi masalah itu sangat sulit saat ini menemukan TWS yang benar-benar tanpa delay. Ya kecuali ya kalau saya pernah nonton di beberapa reviewer itu biasanya sih produk Apple ya, AirPods dengan Apple itu No Delay. Nah untuk Android ini sangat sulit sekali. Nah kali ini Vivan mencoba menghadirkan TWS Earphone Gaming modelnya ini Liberti T260. Nah dengan harga jual Rp. 300 ribuan, Rp. 310 ribuan lah ya. Apakah Vivan TWS Liberti T260 layak untuk dibeli? Tapi ini ya sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua khususnya. Buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga mengaktifkan bell notifikasinya. Buat kamu semua yang menonton jangan lupa menekan tombol like. Dikarenakan TWS ini ada unsur kata gaming, maka dari itu Vivan mendesain case TWS ini tidak monoton layaknya TWS pada umumnya. Case ini hadir dengan sentuhan finishing berbeda sehingga terlihat kokoh. Selain ada logo Vivan, pada case terdapat port USB di sisi belakang sebagai mengisi daya baterai dengan inputnya 5V 0,5A dan 4 lampu indikator baterai. Saat case ini digenggam itu terasa solid banget, material plastik yang dibawah ini terasa tebal jauh dari kesan murahan, itu yang ada di benak saya. Sama halnya pada kedua earphone, material plastik berkualitas bagus. Sentuhan ala gaming itu masih bisa saya rasakan pada earphone khususnya pada tangkainya ini sedikit mengurucut ke bawah. Di atas tulisan Vivan terdapat lampu indikator. Dua bulutan berwarna yang menyerupai emas ini sebagai charging pinch pada case yang saat ditempatkan pada case. Dan ada juga satu buah mikrofon yang ditempatkan di bagian bawah. Pengoperasiannya melalui sensor sentuh. Dikarenakan ini earphone gaming, TWS ini membawa dua mode, musik dan game. Untuk pindah mode cukup tekan dan tahan earbud sebelah kanan selama 2 detik hingga muncul suara game mode atau game off. Fungsi lainnya yang pertama itu tekan dua kali salah satu earphone untuk play ataupun pause. Bisa juga untuk menjawab atau mengakhiri telepon masuk. Yang kedua tekan tiga kali pada earphone kiri untuk ke track sebelumnya. Yang ketiga tekan tiga kali earphone sebelah kanan untuk pindah track selanjutnya. Yang keempat itu tekan dan tahan earphone manapun untuk menolak panggilan masuk. Kelima sebagai poin terakhir, tekan dan tahan earphone kiri selama 2 detik untuk mengaktifkan Siri atau Voice Assistant. Nah, untuk pengaturan volume melalui smartphone yang terhubung. Mengenai proses koneksi ke smartphone terbilang mudah. Aktifkan bluetooth di smartphone lalu buka tutup case. Tulisan Vivan Liberty T260 akan muncul. Berkat bluetooth 5.0 memberikan kestabilan koneksi. Earphone ini membawa model semi-in-ear. Kebanyakan model seperti ini saat detailnya akan mudah bergerak. Dan suara yang dihasilkan juga kurang terasa. Terutama pada duntuman bass. Apalagi model-model seperti ini kurang bisa meredam suara dari luar. Tapi bedanya saat saya menggunakan TWS ini. Fitting di telinga itu sangat nyaman menurut saya. Posisi earphone ini juga tidak mudah bergerak dan termasuk bisa meredam suara dari luar. Walau daya redamnya itu tidak sekuat seperti model in-ear ya. Untuk memberikan kualitas audio yang bagus, Vivan Liberty T260 dibekali 13mm Titanium Dynamic Driver. Lalu kenyataannya bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pemahaman saya saja. Untuk sebuah model earphone semi-in-ear, Jujur nih, saya kagum akan audio yang dihasilkan. Bass yang dihasilkan itu terasa banget terdengar. Walau bukannya ngebass banget ya. Lalu di bagian vokalnya juga terdengar jernih. Walau posisinya bukan dominan. Sementara di bagian high juga terasa nyaman atau tidak membuat telinga sakitlah saat saya mendengarkan musik walau saya atur pada volume maksimal. Bisa jadi juga ini karena power audio terbilang cukup saja. Saat menonton film streaming atau video melalui YouTube, tidak ada delay sama sekali. Lalu bagaimana delay saat bermain game? Vivan mengklaim latensi TOS ini saat bermain game sebesar 50ms. Menurut saya delay-nya itu masih terasa walaupun sangat minim banget ya. Saya sebagai pemain game sekedar hiburan saja tidak terasa terganggu akan delay yang dihasilkan. Apalagi saat bermain game seperti Call of Duty Mobile dan PUBG Mobile. Suara tembakan juga tidak membuat telinga sakit saat volumenya itu saya buat di maksimal. Seriusan, ini enak banget. Suara step dari kiri atau kanan itu masih bisa dikoordinasi. Intinya, saya suka kualitas audio TOS ini, baik saat dengar lagu, nonton film, hingga bermain game. Demi mendapatkan pengalaman lebih lama saat menggunakan TOS ini, Vivan mengklaim TOS ini mampu bertahan hingga 25 jam akumulasi dari 5 jam pada earphone dan 20 jam pada case. Saya tidak pernah menggunakan secara non-stop ya. Tapi dari pengalaman saya menggunakan saat bermain PUBG kisaran 20 menitan dan nonton Youtube kisaran hampir 1 jam lah ya. Bahkan bisa lebih 1 jam mana dikit lah. Kapasitas baterai itu berkurang dari 10 hingga 90%. Jadi menurut saya daya tahan baterai pada kedua earphone-nya ini sangat bisa diandalkan. Kesimpulannya, selama saya menggunakan TOS apapun saat bermain game, delay pasti saya rasakan termasuk pada Vivan TOS Liberty T260 walau hanya sepersekian detik. Tapi delay tersebut sama sekali tidak mengganggu kenyamanan saat saya bermain game. Apalagi kualitas audionya terbilang bagus saat saya gunakan main game, mendengarkan musik, hingga nonton video. Ditambah juga desainnya benar-benar terlihat tidak monoton. Dengan harga jual Rp 300 ribuan, Vivan TOS Earphone Gaming Liberty T260 bisa saya katakan layak kok untuk dibeli. Oke, itu aja deh yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!